Cek sound, cek sound, halokan, bertemu lagi di Pandava Android Dan di hadapan teman-teman, udah ada Redmi Note 7 nih Dari sini usernya tuh minta diinstalin custom room yang enak banget buat main game ya Ya, gamenya juga milih-milih ya, jangan minta main Genshin Impact rata kanan juga gitu ya Tapi paling gak mendingan lah ya buat main game ya Jadi aja, jadi aja lagi Jadi langsung aja kita installin custom room ROG3 ya Ini portingan room ROG3 nya Dan di sini pastikan teman-teman sudah mengunlock putloader dan sudah install custom recovery ya Atau TWRP gitu ya Dan pastikan juga teman-teman udah memake up data penting di Redmi Note 7 teman-teman ya Dan sebelum kita masuk ke tutorial nih Saya mau ngasih tau teman-teman ya Bahwa di channel Youtube Pandava Android setiap malam tuh ada live stream main game ya Dan di sini saya tuh lagi main Ghost Recon Whiteland ya Tapi gak cuma game ini aja, banyak game yang kumainin ya Game yang mabar-mabar atau yang petualangan gitu ya Dan di sini teman-teman bisa ikut meramekan sambil tanya-tanya seputar Android, game, hardware PC atau apapun itulah ya Pokoknya teman-teman ramein aja Jadi buat teman-teman yang gak mau ketinggalan langsung aja di subscribe channel Youtube Pandava Android ya Setiap jam 9 malam kita bakal live stream main game seru-seruan Dan berikut adalah cuplikanku lagi main Ghost Recon Whiteland ya sama teman-teman nih Ya itu tadi ya Cuplikanku lagi main game dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya Setelah intro berikut bang Nah pada hari ini ya Karena OBS-ku error nih di PC depan gak bisa ngerecord layar Jadi proses buat ngopi data ke HP-nya aku gak tampilin ya Tapi intinya cuma butuh 2 file doang yaitu ROG3UI-nya sama file magisnya teman-teman ya Buat file langsung aja ya cek deskripsi udah lengkap disitu dan Pastikan teman-teman udah make up data penting sekali lagi Dan sambil nunggu ngopi file disini saya mau ngiklan gitu ya Buat teman-teman di sekitaran Cilaca, Pokerto, Bajimas, Perbalingga, atau Barlingmas cakep gitu ya Yang mau oprek service HP-nya, Rakit PC Gaming, Easy Game, dan lain-lain gitu pokoknya ya Langsung aja DM Instagram-ku ya Buat teman-teman yang jauh bisa langsung kirim unit-nya atau via remote gitu ya Jadi via team viewer gitu Jadi sekali lagi buat teman-teman sekitaran Cilaca, Pokerto, Bajimas, Perbalingga Yang mau service atau oprek HP-nya Bisa langsung DM aja ke Instagram-ku ya Buat harga insya Allah santuy ya Murah meriah dan bergaransi tentunya Dan buat yang jauh-jauh bisa send unit atau via remote gitu ya Oke disini proses copy-nya sedang berjalan ya Kita tunggu aja hingga selesai Terima kasih telah menonton! Ya ini proses copy-nya udah selesai ya Dan disini aku kasih tau file-file-nya Yang bentar, kita cari dulu file-nya Nah ini ya Bentar dulu, bentar dulu Aku ganti ke Rship aja ya Biar fokus gitu kedua file ini Yaelah pake iklan Xiaomi udah bapak iklan Nah ini lainnya Dan disini Rship ya Nah ini bisa dilihat ya Kita sama butuh dua file Yaitu ROG on UI Dan sama Magis ya Buat teman-teman yang mau ngerut gitu ya Dan disini saya pake stable version punya ya Tapi walaupun ini versi stabil Karena ini room Diciptakan untuk gaming Udah jelas ya Bakal boros dan panas gitu ya Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya Bang kenapa saya panas Kenapa saya boros ya Karena room-nya pak Begitu ya Oke kita langsung aja masuk ke recovery Nah ini ya Dan disini kita masuk dulu ke menu wipe Atau yang gambar tong sampah ini nih Nah kita centang Delphic chat system vendor data ya Nah ini lima ini kita centang Jangan lupa Lalu kita swipe ya Untuk prosesnya Jangan takut Jangan dibang ya Kita back langsung Back lagi file Lalu kita arahkan ke Asus ROG fontnya gitu ya UI Asus ROG font 3 gitu ya Ya begitulah nama room-nya Kurang lebih ya Nah ini proses installnya cukup Lumayan lama ya Jadi kita taruh aja dulu gitu ya Santuy aja dulu Sambil ngopi-ngopi gitu ya Kalau ngoprek tuh santai bos Nggak usah buru-buru Slow aja Slow gitu ya Dan sekali lagi ya Buat teman-teman sekitaran Cilacap pokerto Bagi mas buru balingga Atau sekitaran barling Mas cakep gitu ya Atau yang lain-lain Jakarta Surabaya Malang Suramatra Palembang Manapun itu gitu ya Yang mau ngoprek Atau service HP-nya Bisa langsung Di MIG saya gitu ya Bisa langsung ke toko Atau yang jauh-jauh Bisa kirim unit Atau via remote Sekali lagi ya Ngiklan aja nih bos Ya kan Hardshell dikit Nggak apa-apa lah ya Ini udah mau selesai Gitu ya prosesnya ya Terima kasih telah menonton Dan ini udah selesai Aduh mau jatuh Udah selesai ini ya Kita back dulu ya Back dulu tentunya Kita masuk ke menu wipe lagi Dan kita lakukan format data ya Nah ini Makanya saya menyuruh teman-teman Agar membackup data Kenyang dulu Sorry nih Bawang putihnya naik gitu ya Dan disini Ini format data ya Jadi buat teman-teman Yang belum backup Silahkan di backup dulu Data pentingnya gitu ya Dan disini kita tinggal Reboot system Dan tunggu HP-nya nyala gitu ya Ini buat thumbnail ya Bentar ya bos Buat thumbnail Oke cakep Oke kita tunggu Hingga nyala gitu ya I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the high ways Through my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the high ways And on and on And on and on Under the Under the Under the And on and on We'll go We'll go Terima kasih telah menonton! 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 Di sini kalian menonton! Terima kasih telah menonton! buka dari depan mesti nginstal lewat apk tapi bentar kita coba dulu selok-selok Oke kayaknya masih salah pk-nya nih kita install apk-nya aja dulu ya tadi file zip-nya kita rename aja teman-teman ya jadikan magis zip gitu ya kita rename aja jadi magis apk gitu ya nah ini kita rename aja jadi magis.apk kita tinggal install setelan tentunya kita centang back lagi install Oke ini di oke aja nggak papa lalu pilih lanjut pilih langsung pasang aja biar gampang mulai lagi Oke semua sudah terinstal kita bisa mulai ulang kita tunggu hingga nyala lagi ya uh 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 selamat menikmati kita cek buat bagisnya seharusnya sudah terinstall ya nah ini kalau setiap nyala setelan bakal force close tapi aman aja gak ada aneh-aneh ya itu cuma bug biasa aja oke untuk magis sudah terinstall dengan aman kita cek setelan juga aman dan by the way di room ini gak ada aplikasi kamera jadi teman-teman bisa install geecamnya sendiri ya oke mungkin cukup sekian ya buat konten pada minggu ini untuk Redmi Note 7 dengan ROG Phone 3 UI ini cocok banget buat main game menurutku apalagi kok dikawin silangkan dengan kernel dan beberapa modul ya oke deh mungkin buat teman-teman yang mau dukung terus channel Anda bisa langsung like, share, dan subscribe-nya ya dan buat teman-teman yang mau dukung lebih jauh silahkan link donasi ada di deskripsi untuk buat teman-teman yang mau dukung pake subscribe aja sudah terima kasih pake banget oke deh sampai live live lagi saya berjumpa lagi di video-video berikutnya goodbye, dadah selamat menikmati Terima kasih telah menonton